Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru-baru ini di media itu rame ya Diberitakan bahwa wakil presiden Pak Gibran Raka Buming Raka Disebut bakal melakukan kunjungan atau kunjungan kerja ke ibu kota Nusantara Di Kalimantan Timur Dihimpun dari media ekonomi bisnis.com Melalui pelaksana tugas deputi sarana dan prasarana otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga Mengonfirmasi hal tersebut dia menjelaskan bahwa wapres Pak Gibran Bakal melakukan kunjungan kerja pada sejumlah proyek di kawasan inti pusat pemerintahan Ada pun kegiatan Pak Gibran ke IKN menjadi kunjungan kerja perdana Danis Hidayat Sumadilaga ke ibu kota Nusantara usai dilantik sebagai wakil presiden Republik Indonesia Sejak 20 Oktober 2024 lalu Namun sedikit miss karena diimpun dari ekonomi bisnis ini Katanya Pak Gibran akan dijadwalkan ke IKN Itu pada hari Selasa 12 November 2024 Dan pada hari ini kita di tanggal 15 November 2024 Dan sejak hari Selasa Itu belum ada kunjungan atau kedatangan Pak Gibran Dan informasi terakhir ya Kemarin itu terakhir Pak Gibran berada di Nusa Tenggara Timur Beliau ada kunjungan ke sana Mungkin beliau sudah menskedulkan ya Kunjungan kerjanya untuk beberapa hari terakhir ini Keseluruh pelosok Indonesia Dan termasuk juga di ibu kota Nusantara Meskipun jadwalnya meleset Dari target yang disampaikan Atau dari waktu yang disampaikan oleh Pak Danis Paling nanti Kalau tidak hari ini ya Mungkin ya besok atau lusa Beliau akan benar-benar terbang ke ibu kota Nusantara Dalam rangka kunjungan kerja beliau Karena biasanya kan Untuk skedul untuk keberangkatan bisa saja terkendala Mungkin ya karena faktor jarak dan lain sebagainya Itu tentu menjadi terhambat Nah untuk itu kita nantikan saja beberapa hari ke depan Besar kemungkinan beliau akan benar-benar ke ibu kota Nusantara Tentunya ini pasti menjadi euforio baru Atau semangat baru bagi para pecinta IKN Kemudian para pekerja IKN juga Terutama untuk memberikan motivasi dan semangat Untuk kelanjutan pembangunan ibu kota Nusantara ke depannya Sebenarnya Pak Danis pun tak banyak memberikan informasi Terkait kunjungan kerja Pak Gibran ini Karena mungkin ya salah satunya masih fiksi-fiksi Terkait jadwal keberangkatan beliau ke ibu kota Nusantara Dan memang sebenarnya Pak Gibran sudah mengagendakan Jauh-jauh hari ya Seluruh pelosok akan dikunjungi beliau Yang pasti nanti akan ke IKN Pak Gibran Nah sebelumnya Pak Danis juga menyebut bahwa Pembangunan IKN akan dipercepat Untuk mendorong geliat investasi di ibu kota baru Republik Indonesia ini Dan infonya juga Pak Danis sempat membocorkan terkait Groundbreaking investasi perdana Biar Pak Prabowo Subianto itu diupayakan Bakal digelar di tahun ini Artinya akan ada groundbreaking ya Sebelum akhir tahun 2024 ini Kata Pak Danis Groundbreaking investasi KN perdana Pak Prabowo Sedang disiapkan Kalau menurut saya Perkiraan akan tetap ada tahun ini Kata Pak Danis Namun sayangnya Pak Danis tidak merinci Terkait sektor investasi Apa saja Yang akan ditanam perdana Di era Pak Prabowo Hanya saja Dirinya memastikan bahwa Sektornya bakal Bervariasi Seperti yang sebelum-sebelumnya Sudah dilakukan groundbreaking Sementara itu Sebelumnya Saat Kepala Otorita Pak Basuki juga Sudah di KN Yang mana beliau Sempat menggelar rapat kerja Bersama dengan Kognisi 2 DPR RI Pada 8 November lalu Kemudian juga Di 8 hingga 10 November Juga ada kunjungan Dari para pengusaha Sarawak Kabarnya dari Pihak pengusaha Sarawak Mau juga Berinvestasi di KN Terutama Bekerja sama Di bidang Sektor pariwisata Jadi Sejak Pak Prabowo Dilantik Sudah banyak Kunjungan-kunjungan Orang-orang penting Baik dari Dalam negeri Maupun mancanegara Untuk menyaksikan Maupun Melihat langsung Potensi investasi Yang akan Dikerjakan Di bukota Nusantara ini Dan kita tunggu saja Kabar-kabar terbarunya Yang jelas Mimin akan Menyampaikan Informasi update Terkait Perkembangan Terutama Kabar pembangunan Di ibu kota Nusantara ini Untuk itu Jangan lupa Like Share And subscribe Dan juga Nyalakan lonceng Notifikasinya Agar Mimin tetap Semangat Dalam menyajikan Informasi terbaru Putar Ibu kota Nusantara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!